Ini sangat appreciate sekali. Saya sangat berterima kasih sekali karena Tuhan membuka jalan satu persatu orang-orang yang membenci saya ditunjukkan. Oh orang-orang grup-grup inilah yang tiba-tiba membuat status membenci saya. Grup-grup inilah orang-orang yang tiba-tiba tidak suka sama saya. Terima kasih ya yang ada di dia. Ini banyak sekali yang nyawer-nyawer ya. Saya sampai bingung yang ada di TikTok ini. Terima kasih sekali. Saya dapat brilian sampai 190. pemberi kado 63, pengikut baru 400. Aku kira ngerti ngonohan ku ya apa? Jadi mau proses ke luar negeri bisa, misa. Gak apa-apa, mis. Dibenci orang. Oke, mereka tidak mampu, mis. Jadi sekali lagi saya tetap akan di jalur saya. Saya itu pernah melihat ya, Mbak Yasi. Ini satu cerita saja. Mungkin kalian akan melihat. Mbak Buningseh Tinampi. Mereka itu mengorek tentang merinding saya. Terima kasih ya, Mbak Bidadari yang sudah nyawer. Saya itu melihat ada orang yang dipanggil arwahnya atau seperti apa ya. Saya kurang paham ya. Itu orangnya sudah baik sekali di masa hidupnya, tapi masih di gencet bumi. Masih ditindih sama bumi. Kenapa? Ternyata saat dia melakukan itu tidak ikhlas. Nah, saya itu lagi merabah hati saya. Saya itu lagi membuka hati saya. Jangan-jangan saya itu membantu kalian juga gak ikhlas gitu loh. Saya itu nanya juga rendah hati saya. Kadang-kadang saya, apakah karena pamor ya? Atau saya pura-pura. Jadi, saya itu lagi meriksa hati saya, Mbak. Saya itu lagi meriksa hati saya. Saya memberikan bantuan, saya membuka YouTube. Ini tujuan saya apa sih? Jadi, saya itu lagi ngerogoh hati saya. Saya ngerogoh hati saya. Karena saya takutnya nih kalau saya sudah meninggal, ternyata apa yang saya lakukan ini hanya cari cuan apa yang dikatakan oleh orang-orang luar itu benar. Terima kasih sekali ya, mail 69, sahabatnya sampai petang puluh siji gitu ya. Terima kasih, Dona. Jadi, saya itu merabah hati saya, Mbak. Saya itu merabah. Benar nggak sih saya itu ikhlas? Mungkin juga nggak. Saya itu meragukan hati saya sendiri, Mbak. Saya membantu orang itu, saya selalu bertanya. Yakin gue ikhlas? Gue nangis kita nanan. Orang kamu gaik-gaik. Terus, di hati lain. Udahlah. Ikhlas nggaknya, nggak usah mikir. Ada orang ngomongin kamu, Aminah, terima kasih, sahabatnya. Nggak usah mikir orang lain mau berpikir apa. Tujuan saya satu. Selama ini, apapun yang dianggap tabu oleh orang lain, saya coba angkat. Saya coba telusuri. Mbak Aminah, terima kasih. Saya ingin tetap membantu dengan versi saya. Jadi, saya nggak tahu nih, saya ini benar-benar ikhlas atau hanya saya cari cuan saja. Jadi, saya itu selagi merabah hati saya, Mbak Rani. Terima kasih juga. Wey, Aminah, wey keokemen mawarmu. Makasih banget. Jadi, saya itu lagi merabah, Mbak. Saya itu merabah hati saya. Apakah benar saya itu ikhlas bantu orang? Jangan-jangan, Incais, terima kasih. Jangan-jangan saya cuma main-main saja membantu kalian. Karena dari kontennya Bu Ningse itu mengatakan bahwa Ndek-Ndek Soni itu paling ngapi Dewi Sa'andunyok. Tapi ternyata dia itu nggak ikhlas melakukannya. Kan Yowedi, benar nggak sih? Wey, Bu Aminah. Seorang karumah waraku. Hadiah pertama, Zana. Terima kasih. Jadi, sekali lagi, saya ini sedang merabah hati saya, apakah saya ikhlas atau tidak. Jadi, buat teman-teman yang mengatakan bahwa saya itu konten cuma karena cuan saja, mungkin ada benarnya. Karena saya sendiri belum tahu, tapi tujuan saya adalah mengangkat kasus-kasus yang selama ini tidak pernah terangkat dan terkuat. Itu saja. Dan saya akan membantu semampu saya. Halo? Jadi, saya akan membantu semampu saya dan sebisa saya. Halo?